Saya ingin membahasakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Sukalani Ketika beliau mengomentari satu hadis Nabi Yaitu adalah Bagaimana Allah mengangkat ilmu Banyak sekarang kita ketahui hadis Duduk aja minum kopi di rumah Hadis itu anda tahu sendiri Tapi apakah dia menggerakkan? Itu persoalan barokah Nah orang Muhammadiyah kadang jarang bicara barokah Ini barokah majlis ilmu Di dalam hadis dilakukan ilmu Imam Bukhari dan Muslim Dari Abdullah Ibn Amr bin As Beliau berkata Allah itu kalau ingin menahan ilmu Maksudnya tidak diberikan lagi kepada orang lain Ditahannya begitu Itu Allah SWT tidak mencabutnya secara langsung begitu saja Tetapi Allah mencabut ilmu itu Dengan mencabut usia para ulang Sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!